Kita ke sorotan lain ya Saudara, Badan Sar Nasional Manado terus melakukan pencarian anak buah kapal LCT Blora 5 yang hilang kontak di perairan Sitaro Manado. Kapal yang membawa 10 ABK dan 6 orang penumpang hilang kontak pada minggu malam dan belum ditemukan. Hingga Senin sore, pencarian terus dilakukan dengan menurunkan kapal Bimasena. Pencarian juga dilakukan oleh tim Syah Bandar di Pulau Tagulandang dengan melibatkan masyarakat dan menggunakan perahu nelayan. Sebelumnya pada Senin pagi, tim pencari juga menemukan sebuah perahu karet. Namun ketika dicek, tidak ditemukan korban ataupun barang dalam perahu. Tim Sar pun masih memastikan apakah perahu karet ini milik kapal LCT Blora 5. Di dalam live rock tersebut tidak terdapat penumpang kosong dan live rock tersebut langsung diangkut ke KN Sarbi Masena. Saat ini KN Sarbi Masena sedang melaksanakan pencarian di seputaran lokasi perairan Biaro dan Tagulandang. Kendala yang dihadapi saat ini kita belum mengetahui pasti lokasi RKP, kemudian cuaca. Kapal LCT Blora 5 berlayar dari Pelabuhan Bitung menuju ke Pelabuhan Tagulandang. Kapal membawa muatan mesin generator milik PLN untuk membantu pasokan listrik di Pulau Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Kapal hilang kontak pada minggu pukul setengah sepuluh malam. Dari manifest, tercatat ada sepuluh anak buah kapal, termasuk kapten kapal. Sangat berhati dengan kegiatan ini karena justru mereka bertugas untuk menangkut peralatan mesin PLN untuk wilayah Tagulandang. Dan sama-sama dibuat dengan masyarakat. Nelayan-nelayan di perairan Biaro juga untuk memantau bersama masyarakat dan pemerintah kejamatan Biaro. Ketika dinyatakan hilang, kondisi cuaca di perairan Sitaro tengah buruk. Hingga hari kedua pencarian, cuaca buruk pun masih menjadi kendala. Pencarian kini dilanjutkan dengan meminta bantuan Airnav jika ada kapal yang melintas.